Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Berita menegaskan bahwa BBM subsidi tidak tepat sasaran karena 80%-nya didikmati oleh orang yang mampu. Namun hingga kini skema pembatasan subsidi BBM yang mengatur siapa-siapa saja yang merah menggunakan BBM subsidi tak kunjung direvisi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan beban subsidi BBM yang kian mencekik APBN. Sri Mulyani lalu membeberkan data bahwa anggaran untuk BBM subsidi yang sebesar 502 triliun, sebagian besarnya dinikmati oleh orang-orang mampu. Perinciannya subsidi solar 143 triliun rupiah, ternyata 89%-nya alias 127 triliun dinikmati dunia usaha dan orang kaya. Begitu pula dengan Pertalait. Sebesar 93 triliun rupiah subsidi Pertalait, 80%-nya alias 79 triliun dinikmati oleh orang berada. Subsidi yang ratusan triliun ini jelas sasarannya dan yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu. Dan ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini. Karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun, yang tidak mampu tidak menikmati. Meski pemerintah berulang kali mengeluhkan subsidi BBM tidak tepat sasaran, namun pemerintah hingga kini belum menetapkan skema apa yang akan diambil untuk membatasi subsidi BBM. Untuk itu, pimpinan Komisi Energi DPR, Edi Supano, mendesak pemerintah untuk segera merevisi Perpres 191 tahun 2014 tentang pembatasan BBM subsidi. Aturan ini diperlukan agar jelas siapa-siapa saja yang berhak menikmati BBM subsidi. Yang menikmati adalah orang-orang yang mampu, itu permasalahannya. Sementara yang ojol, taksi-taksi online dan lain-lain ya, mobil misalnya ambulans, mobil pembanam kebakaran, justru itu persentasenya sangat kecil. Jadi saya kira pembatasan harus dilakukan, tetapi harus berdasarkan aturan, payung hukumnya itu harus segera ada. Jadi kami mendesak agar Perpres 191 tahun 2014 segera direvisi. Agar itu menjadi pegangan bagi pemerintah dalam hal di Pertamina sebagai pelaksana tugas untuk menyalurkan BBM itu untuk bisa menerapkannya di lapangan. Sementara itu, pengamat energi Mamit Setiawan mengusulkan agar penyesuaian harga BBM diimbangi dengan pembatasan BBM subsidi melalui Revisi Perpres 191 tahun 2014. Entah nanti harus membatasi siapa saja yang berhak untuk menggunakan BBM subsidi. Saya selalu menunggu hasil daripada Revisi Perpres 191 2014, kapan akan diterbitkan. Karena ini menurut saya akan bisa menjadi salah satu kunci. Aturan pembatasan BBM subsidi menjadi penting sebagai instrumen kontrol pemerintah untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Aturan ini juga memudahkan bagi operator alias PT Pertamina dan SPBU turunannya untuk menegakkan aturan di lapangan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV